Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel belajar review Oke kali ini kita akan membahas beberapa trik ya atau trik-trik sekitar rumah kita aja itu disini kita akan membahas sebab memperbaiki cara ngikat sapu lidi yang benar ya emang seperti ini pekerjaan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu walaupun bapak juga sih sering pakai ya dan sering kendalanya itu saya sering kendor ya sering kendor talinya walaupun udah diikat berapa kali sering jadi masalah jadi kita kadang makinnya jadi kesel ya udah diikat pakai karet pakai itu tetap aja bermasalah Oke caranya kita hanya membutuhkan ini alat ini yaitu tempat air minum bekas nanti kita akan coba bagaimana caranya agar ikatan sapu itu tuh jadi kuat ya oke kita lanjut lagi ini sapu lidi kita udah bawa ke dapur ya selesai ke dapur di luar juga boleh yang penting ada api untuk cara memasukkan bekas minuman kedalam sapunya ya Oke pertama kita potong potong dulu potong bekas minuman ini ya kira-kira secukupnya lah kita rapikan dulu ini yang sapu lidinya kita rapikan jadi biar kita punya rata rapi ya ini kan sekarang semrawut nggak jelas jadi kita rapikan dulu dengan cara dipukul-pukul diketok-ketok ke ramik ya lalu kita masukkan ke dalam bekas minuman tadi ya Hai masukkan kita rapikan nah udah rapi lalu kita nyalain kompor ataupun api apa aja lah kita nyalain kompor Nah setelah nyalain kompor kita tinggal di diang-diangkan saja ya di diang-diangkan atau dipanat-panasin ya ke tempat minuman tadi agar dia menjepit si sapu lidinya ya karena sisinya kalau kayak itu dia ngejepit ya ini udah kelihatan udah udah rapat ya jadi plastiknya kebakar mengkerut ya menjepit sapu lidinya ya jadi ini otomatis dia akan kuat ya kuat segala-galanya ya jadi ini cara simpel untuk membaiki sapu lidi yang diikat tuh suka rusak terus ya terutama kalau dipakai lagi pakai tonnya ikatannya lepas jadi kita bikin kesel ya oke jadi itu aja ya jadi cara bagaimana mengikat sapu lidi yang benar dengan cara yaitu menggunakan botol bekas minuman mineral ya oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa selalu waspada dalam setiap kiri-kiri oke hati-hati-hati setelah menonton wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati